Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman jumpa lagi di youtube channel ku BDA elektro ya oke teman sebelum kita lanjut seperti biasanya saya ingatkan lagi jangan lupa untuk selalu dukung channel aku ya dengan cara subscribe loncengnya jangan lupa dibunyikan biar tahu update video terbaru dari aku dan like, komen, dan share ya temannya barangkali ada saudara-saudara atau teman kita yang lagi membutuhkan cara pemasangan atau untuk cara penggunaan mesin cuci ini oke ini kita sudah ada LG ya mesin cuci frontloadingnya dengan tipe EV1409S4W dengan kapasitas 9 kg listriknya tegangan di 220V dan frekuensi 50Hz dibuat di Tiongkok teman ya dengan berat mesin cuci nya 74 kg dan dikegaransi resmi langsung dari LG elektronik indonesia untuk garansinya sendiri untuk motor dia garansi 10 tahun direct drive teman ya untuk seri ini ya direct drive itu sistem untuk motor tanpa fan belt teman jadi tabung sama motor dia gabung dari satu untuk ininya nanti dia lebih halus dan lebih tenang dan untuk tabung sendiri dari LG ini sudah menggunakan E1DD jadi lebih halus tidak merusak bahan kain oke 99,9% perawatan alergi dengan sistem steam untuk alergi atau apa nanti ada programnya teman ya jadi sebelum kita lanjutkan nanti teman-teman bisa lihat dulu dengan E1DD dengan pelindungan maksimal untuk kain dengan bigger capacity untuk panjang ke ininya dimensinya dia panjang 55 cm jadi untuk tabungnya jadwal di alat ini lebih gede saringan untuk kancing dia ada di depan bagian bawah pintu sebelah kanan jadi ada koin atau kancing apa tinggal buka aja bagian depannya teman ya sudah disiapin untuk desain depannya teman-teman bisa lihat jadi pintunya disini dia double jadi untuk kaca melengkung sama di depannya juga ada ininya lagi steam hygiene dengan 99 untuk lapisan depannya dia menggunakan tempered glass untuk pintunya teman ya ya jadi ini sistem terbaru E1DD jadi pelindungan pada bahan kain jadi dia ada istilahnya untuk ini jadi kain untuk care nya protect untuk tabungnya sendiri kan memang beda dia dibanding dengan yang lain nanti oke untuk sebelumnya subscribe ya teman ya jangan lupa terus dukung ya ini pintunya sih ya sistem tarik jadi bukan sistem pencet jadi tarik aja langsung dan untuk bahan dari pintu sendiri ini memang lebih halus ya jadi tebal untuk pengaitnya dia sistem baru teman jadi model pengait ada kayak almini disini bahannya kayak almini ya kacanya tetap standar seperti hampir dengan sebelum-sebelumnya dan untuk bahan yang pengikat pintu di bodinya ya ini memang beda untuk karetnya teman-teman bisa lihat disini karetnya dia tidak rata soalnya dia ada sistemnya tadi itu steam jadi ada kayak lubang-lubang di karetnya ya untuk pembersihan sisa-sisa tabung juga nanti biasanya jadi kalau ada busa-busa di karet itu dia bisa hilang nanti disini ada sistem ininya pembersihannya nanti care nya nanti ya lanjut untuk bagian bawah-bawahnya ini teman bisa lihat untuk karetnya dia ini steamnya nanti keluar dari sini dan untuk program steam cycle nya dia udah langsung otomatis ikut di programnya nanti di alergy care sama baby steam care jadi udah otomatis ini untuk peringatan-peringatan jadi kalau misalnya mau nutup atau mau membersihkan perawatan barang kecil-kecil dan untuk ini ada instalasi-instalasi bisa teman-teman perhatikan sudah ada bawaan dari LG nya nanti jadi gak perlu ini ya jadi udah disiapin langsung dari LG digantung aja di depan mesin cuci atau di sampingnya bisa nanti ini manual pemasangan perawatan nah bisa dibaca dulu teman-teman untuk bawa-bawaannya disini cuma ada bawaan untuk penutup baut pada pengunci tabung bagian belakang ada empat terus untuk selang pembuangan dan selang air masuk bawaan standart ini manual manual books plus buku garansi jadi bisa di belajar lagi barangkali kurang jelas dari review ini teman-teman bisa belajar lagi dari buku manualnya dan kalau pun ada salah-salah kata dari saya saya minta maaf kurang-kurang jelasnya bisa langsung di klik kolom komentar kritikan sarannya teman-teman ya biar kita bisa lebih berkembang lagi oke untuk bagian tabungnya dia full stainless dengan papan dorongnya dia stainless juga dengan putus teman-teman ya jadi ada dua jadi bukan langsung lurus gitu dan tabungnya juga teman-teman bisa lihat untuk dimensi tabung ini di stainlessnya dia ada pentol-pentolannya itu jadi besar-kecil besar-kecil nah ini di claim dari LG sistemnya dia itu tadi E1 Didi tadi itu ya jadi untuk perawatan pada kain lebih enggak merusak lah istilahnya dia ada sistem untuk ininya sensornya jenis kain apa jenis kain apa dan untuk kelebihan mesin cuci ini dia bisa diikutnya dengan home dashboard smart thing Q jadi dikonekkan sama jaringan wifi yang hubung sama home dashboard nanti dan di support juga dengan twin wash mini bisa ditambahin untuk bawahnya twin wash mini jadi LG kan ada itu untuk mesin cuci yang pendek kecil untuk mini itu ya mini twin wash dan ada smart diagnosis untuk body sendiri yang menggunakan plat untuk samping yang menggunakan plat platnya sendiri kalau untuk mesin cuci chron load itu memang lebih tebal ini teman-teman bisa lihat dulu untuk spesifikasinya penggunaan 2000 watt 2000 watt itu dia kalau kita pakai heater ya teman-teman ya jadi untuk proses pencucian yang menggunakan heater air panas jadi kalau mau mencuci teman-teman dinulkan dulu ya agar listriknya tidak besar teman-teman ya soalnya pengaruh pada pemakaian wattnya nanti baik cuma untuk mesin cuci ini wattnya juga irit kok teman-teman tidak usah khawatir karena disini dia sistem inverter jadi untuk penggunaan listrik pun dia dijamin tidak bakal besar ini bagian belakangnya untuk mesin cuci ini nah saluran pembuangan ya kurang lebih hampir standar semua merk teman-teman ya untuk model ini ini ya dan bisa disambung lagi pakai selang biasa barangkali teman-teman kurang panjang atau apa disini kita lihat ini ya nah ya jadi memang untuk pojok atas ini tidak boleh dilepas teman-teman ya jadi tidak boleh langsung taruh lurus gini jadi memang harus ngantung mesin cuci gini kabel power standar ukurannya nah untuk baut pengaman ini nah baut pengaman pengunci tabung pengunci tabung ini kalau kita pasang harus dilepas semua kalau memang enggak dipakai ya kita kunci soalnya kan enggak gerak biar enggak gerak kalau dipasang ini masih terpasang ya mesin cuci nya teman-teman bisa jalan nanti ini untuk box nya penutup bagian mesin cuci belakang ini dari aluminium dan dengan simbol wifi jadi memang disini ada kelebihannya itu tadi teman-teman ya jadi kita bisa masukkan om dashboard dengan perintah sesederhana mungkin perintah aja matikan mesin cuci lewat TV teman-teman ya jadi dia langsung connect nanti asalkan ada jatuh jaringan sama home dashboard ini kan ini untuk programnya ada tube clean download cycle dan untuk program yang lain ini teman-teman bisa lihat di baby care sama alergy care itu ikut steam cycle dari kedua programnya udah otomatis jadi untuk steam nya nanti keluarnya lewat program 2 ini jadi barangkali butuh perawatan ekstra untuk untuk ini ya untuk steam jadi kayak aktif bakteri lah ini tombol power dan ini smart diinoxis ini fungsinya lewat dari handphone teman-teman jadi mencari kerusakan lewat dari handphone nanti bisa di detect nanti dari situ oke nah ini disini ada A1DD smart thing cue dan twin wash yang jelas nanti bisa ditambahin mesin cuci twin wash jadi ada mini twin wash jadi ada kecil nanti A1DD itu untuk jenis pakaian dia bisa detect programnya tinggal putar aja sesuai selera dan ada jenis intensif untuk tambahan program intensive care atau apa itu ada disini nambahinnya dan range plus range plus untuk pembelasan lebih pre wash dan delay end delay end ini untuk wifi jadi atau wifi bisa ditahan dulu kalau mau menggunakan dan add item jadi kalau misalnya mau nambahin mesin cucian lagi tinggal tekan ini ada ini langsung remote start lagi langsung bisa dan untuk speed nya dan temperatur ini jangan lupa dinulkan kalau mau mencuci ya teman biar pemakaian listriknya teman gak buros misalkan digul nanti ya jadi ada 30 ini apa 40 60 30 95 ini nanti pengaruh pada penggunaan listriknya ya dan untuk ini untuk bunyi jadi tinggal tahan aja rest plus pre wash pengingat kalau waktu mesin cuci selesai dan child lock child lock ini untuk pengunci program biar anak-anak gak main pencet nanti muncul semua untuk penggunaan program baby apa A1DD ada indikator bagian atas ini ya jenis yang atas ini ada 3 lampu jenis pakaian nanti dia jenis kekotoran tingkat kekotorannya dari atas ini ya dan untuk simbol-simbol kunci speaker wifi ini semua nanti perlindungi apa cara-cara dari home dashboard cara kerjanya home dashboard oke add item ini kalau kita mau nyuci malam dimasukkan pagi nyuci sendiri itu bisa untuk nyuci tinggal tahan 2 delay end sama add item tinggal tahan aja dan ada ini jenis cucian quicknya 30 menit cotton plus cotton ada semua dan kita lihat di sabunnya dia ada 3 tempat 1 untuk pre wash 2 untuk nyuci 3 untuk softener jadi beda-beda jadi satu kalau menggunakan pre wash atau istilahnya cuci sebelum proses pencucian itu bisa masukkan aja sabunnya langsung ini aja teman ya jadi tinggal kalau buka tinggal tekan aja tinggal tarik nah ya untuk bersihkan sisa-sisa sabun atau apa mungkin ada terak-terak tinggal itu aja dan mungkin dari sini teman-teman kurang jelas bisa langsung di klik komen aja untuk masalah instalasi atau perawatan atau apa bisa kalau mau komentar teman-teman ya dengan senang hati saya akan menjawab dan jangan lupa terus untuk dukung selalu channel aku ya biar bisa berkembang berkembang dan update-update video terbaru dengan cara di subscribe pojok sebelah kanan bawah teman-teman ya dan loncengnya jangan lupa dibunyikan biar bisa update-an video terbaru terbaru dari aku oke cukup dulu review LG wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax